Oke guys welcome back again jadi pada bukaan ini kita bakalan ngebahas link ya guys ya karena disini udah banyak juga yang request link eh anjing Oke jadi suka tuh jadi sekarang kita bakalan ngebahas tutorial cara latih link buat skill2 dan fashion kalian dan juga buat kesalahan kesalahan link ya guys ya buat kalian yang enggak tahu mungkin kesalahan link itu apa aja sih gitu yang jangan dilakuin gitu ama link ya langsung aja ke tutorial guys Oke disini buat emblem link ya sekarang emblem link kalian bisa pakai yang ini kalau menurut gue sih sekarang link itu lebih OP pakai emblem ini kasih Assassin jadi emblemnya yang ini guys ya Buil gua tetap masih pakai yang ini dan buat kalian yang mau pakai ini silahkan kalau kalian mau pakai yang set of layer silahkan juga guys ya eh first jadi yang pertama kalian latih dulu skill2 ya guys ya biar kalian bisa pesen latihnya kayak gini nah latih-latih aja kayak gini pakai analog guys ya Nah pakai analog biar apa gua saranin pakai skill2 dan juga analog biar nanti itu enggak enggak kagok guys part kalian ngelakuin pakai analog siapa skill2 menurut gua lebih enak pakai analog daripada kalian harus diem gini guys itu bakalan bikin sulit kalian dan itu bakalan bikin kalian susah kalau pas kalian itu pengen pesen ya ya jadi wajib banget pakai analog guys nah ada juga yang bilang guys ya katanya apakah kita pakai skill kayak gini itu pas maka analog itu ngaruh ya oke nanti kita bahas lah nah habis itu kalian latih skill1 kayak gini guys ya biarkan itu bisa lincah guys buat nge-apa skill satunya guys ya kalian latih kayak gini-gini skill2 terus latih lagi skill2 nya guys semua arah ya bisa juga kalian arahin ditartel ataupun di apa gitu nah kalian cobain aja semua sisi habis itu gini-gini gak apa-apa guys walaupun miss miss ataupun gimana itu namanya juga latihan ya kan kalian biar bisa PSN aja gitu nah kayak gini terus kalian pindah lagi nah itu latihan yang pertama ya Oke yang kedua buat ultimate kalian itu latihnya pakai analog juga biar enggak kagok nantinya guys oke nah kalian latih kayak gitu ya guys ya biar kalian bisa PSN itu kalian abis ngelati skill2 langsung latih ulti pelan-pelan dulu guys ya kalian lihat dulu pelan-pelan dulu abis itu baru kayak gini guys latihnya ya Nah itu latihnya guys ya buat ngelatih kecepatan link ini guys ya ya intinya kalian harus pakai analog karena nanti nih gua kasih tahu guys ya perbedaan kalau kalian itu nggak pakai analog nah kalau nggak pakai analog guys ya kalau kalian itu kurang PSN guys ya Nah itu bisa nggak pakai analog tapi kalau kalian PSN itu kalian boleh pakai analog guys karena lebih enak pakai analog kalau menurut gua kalau kalian kalian itu udah PSN banget guys ya karena disini juga ada yang ngejelasin juga di komen kemarin gua lihat-lihat katanya kalau nggak pakai analog itu lebih enak ya katanya ya tapi kalau gua sih agak kurang guys ya malah Miss anjir malah Miss guys bentar gue coba lagi ya ini tanpa analog guys ya Oke itu tanpa analog guys kita coba lagi malah nggak nyampe guys ya malah nggak nyampe guys coba kita coba lagi nah ini kalau nggak pakai analog guys ya tapi kalau gua pakai analog bentar karena bodoh kebiasa saya pakai analog sama aja gesya sebenarnya sama aja tapi kalau gua itu nggak pakai analog tuh nggak bisa gesia itu tergantung kalian juga sih Oke jadi kesalahannya itu kalian tuh ngelatihnya harus makin analog guys ya kalau menurut gua sih kalau nggak pakai analog itu bakalan susah banget nanti kalau kalian mau PSN ya contohnya kayak gini nah kayak gitu guys ya kalau kalian pengen PSN ya latihnya kayak gitu guys Oke kita terbang dulu ulti spread 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 dari semua arah guys ya Nah kayak gitu Oke jadi disini gua bakalan nilai buat kesalahan link yaitu kalau link ulti itu jangan deket tembok Oke disini jangan ulti tembok lah itu bakalan susah guys nanti pas kalian kayak gini itu kalian harus terbang dulu baru bisa dapet pedangnya guys jadi makanya kalian itu kalau ulti jangan deket tembok guys ini gimana ngambilnya guys kalau temboknya tebel gitu kan no malah mentok-mentok guys kalian bisa lihat ya Oke disini kita kasih lagi cobain lagi ini di dalam nah ini di dalam ya Nah kita masuk kesininya itu gimana guys ini tuh nggak bisa tembus nah harus diambil pakai terbang guys kecuali kalau temboknya itu sekecil ini guys nah ini bisa tembus lah nah bisa tembus kayak gini tapi itu agak susah bikin kalian itu ngehalang ya guys ya bikin gimana ya jadi susah lah intinya kalian coba aja kayak gini nah ini tuh bakalan bikin kalian susah no itu bakalan bikin kalian susah buat ngelakuin vesen guys ya ngelakuin ininya di sini juga sih Nah kalian bisa lihat di sini guys ya Nah itu harus terbang dulu ataupun kalian harus nembus tembok nah itu kesalahan pertama guys ya kalau main link itu jangan deket tembok intinya ya itu bakal bikin kalian susah buat main vesen dan buat kalian itu kagok lah gimana lah gimana halan kedua katanya sih kalian itu jangan ini guys ya jangan dulu pakai analogis katanya kalau buat latihan guys ya Nah kayak gini kalian hati kayak gitu tapi kagok coy gue tuh nggak bisa coy kalau nggak pakai analog tuh malahan bikin kita itu susah guys bah ini kalau pakai analog enggak pakai analogis ya tapi emang lurus sih tapi kalau menurut gue itu susah banget nah gua udah kebiasa kayak gini guys ya jadi gimana ya yang tinggalin bisa nilai aja sendiri kalian itu lebih nyamannya nggak bisa kalau menurut kalau gua sih gua pakai analogis ya lebih milih pakai analog disini kesalahan yang ketiga itu adalah kalau kalian lagi gini ulti ya eh salah dong nah caranya itu kayak gini guys ya Nah kalau kalian udah terbang langsung gini kalian itu langsung gini dan jangan lupa juga buat ini guys ya Nah kayak gini guys ya itu wajib banget biasanya kalau user link ini biasanya kalian itu kalau udah ulti tapi kalian tuh suka lupa ngelakuin skill 1 guys ya kalian itu suka lupa pakai skill 1 buat apa biar kritikannya aktif sebenarnya kayak gitu guys itu kesalahan yang kedua keberapa tadi anjir Nah kalian itu harus lakukan kayak gini ya guys ya Nah harus lakuin kayak gitu biar si ininya itu aktif guys nah si kritikannya guys ya nah kayak gitu guys karena harus lakuin kayak gitu dan ada kesalahan juga disini guys ya kalau kalian pake link ultimate nya itu kalian tuh nggak pernah dikenain ketengahnya guys nah biar dia itu kena air bas gitu ya air apa ya namanya lupa coy intinya kena stun gitu lah ya Coba kita baca di sini ada tulisannya biasanya adanya ada tulisannya guys enggak ada coy nah kayak gitu guys ya Nah kalian harus gunain ultinya itu di tengah-tengahnya guys contohnya di tengah-tengah sininya guys ya Nah dia itu bakalan kena stun gitu kena efek stun gitu walaupun disini terus loh ini gua mau nyontohin aja guys ya berbeda kalau enggak kena tengahnya guys ya kalau enggak kena tengahnya itu dia itu bakalan diam kayak gitu aja kalian itu bakalan bisa disit sama mereka guys ya jadi makanya kalian itu gunain ultimatenya itu ketengahnya dia guys nah kayak gini guys ya biar kalian itu lebih enak guys pas kalian lagi war ataupun kalian lagi ya intinya bikin mereka itu ini guys ya biar mereka itu nggak bisa ngheat kalian dan nggak bisa nge-counter kalian latihan guys ya caranya gitu guys ya Oke jadi kayak gitu ya buat kesalahan link kalau kalian pengen latihan lagi ya caranya kayak tadi latihannya kayak gini nah latihnya kayak gitu kalian bisa latih pakai bot dulu ataupun kalian itu jangan pakai bot dulu kalau menurut gue sih pertama itu jangan dulu pakai bot biar enggak kagok ya caranya kayak gini-gini aja dulu nah habis itu baru pakai yang namanya bot guys ya Demek bot di sini ya guys ya Oke buat kalian kalau main link itu kalian lihat dulu di sini ya guys ya Nah kalian itu harus ngerurusin kayak gini tapi arahnya itu harus lebih jauhan gitu guys ya Nah kayak gini nah ini tuh suka nggak nyampe guys karena apa karena kita itu kalau nggak pakai analog tuh sukanya biasanya kayak gitu guys ya Nah kalau pakai analog berbeda guys ya biasanya kita itu jalan tapi kalau nggak pakai analog tuh biasanya kayak gini guys nah biasanya suka ada yang lebih ataupun ada yang kurang gitu kadang-kadang ada yang kelewat bisa tapi kalau pakai analog kayak gini guys Oke guys ada lagi nih buat main link kesalahannya jadi kalau main link itu kalian itu harus ngikut ini ya guys yang ikut war itu wajib banget biasanya kalau user link itu itu sukanya seplit-seplit sih aneh banget sebenarnya link ini itu bener-bener hero kalau kalian pakai emblem assassin kan dia itu tipis jadi kalian itu harus ikut sama tank buat war guys ya biar nanti karena itu bisa ngekill banyak ya oke guys menurut kalian gimana kesalahan-kesalahan dan juga buat tutorial cara main linknya biar kita pesen dan nggak kaku kalau kalian suka jangan lupa dikasih like dan kalau kurang apa-apa kalian bisa komen aja di kolom komentar nanti mungkin kita bakal bikin selamat menikmati lagi untuk videonya guys ya